Oke mas bro selamat datang di channel youtube otomotif.net Kali ini kita berada di otobit pekan baru Nah hari ini kan proses lelang Sambil kita ngantarin subscriber kita dari kuansing Ini katanya dia mengikutan lelang ngambil unit ini Ini kalau gak salah harganya 60 juta Insya Allah ini bakal dimenangkan mungkin dengan harga dasar Kalau semuanya kan atas izin Allah ya Dan ada beberapa unit backup lainnya yang dilelang per hari ini Cherry juga banyak tuh Ada L300 Juga ada New Cherry Ya jadi bagi temen-temen semuanya yang kepengen ikutan lelang Saran dari saya bagusnya datang kesini Supaya tahu cara lelang Terus tahu tempatnya paling tidak cek unit Biar satu mas bro Karena sekarang di Facebook tuh juga banyak penipuan Apalagi yang banyak mengatasnamakan balai lelang Ya kan bagusnya datang kesini Cek unitnya Terus caranya seperti apa Baru ikutan lelang Atau nitip juga bisa yang sudah punya akun Jadi gak ribet Jadi bisa cek unit langsung Oke ya kali ini kita cek mobil backup Yang dilelang di otobit per hari ini Tongkroin terus di channel youtube otomotif.net Oke mas roh masih bersama saya Mahmudi Prasetya Di channel youtube otomotif.net Hari ini kita cek harga Kemarin udah update ya Ini truk-truk lumayan banyak Tuh baris HDL ada 3 Dan ketiga-tiganya Euro 2 semua Ada 3 ya Ada 3 atau 4 tadi Iya yang kelihatannya ada 3 Euro 2 semuanya Tahunnya rata-rata 2022 Nah kemudian untuk Dutro Euro 4 Dutro Euro 4 Ada 4 Ada 4 unit ya Nih ada 4 unit Ini yang satu disini Tapi kali ini kan Gak kita lihat dulu truknya Kita lihat mobil Pack up dulu yang di Lelang per hari ini Ya barangkali Ada harga yang Cocok untuk teman-teman ya Tuh disana ini Mobil stok Jadi Masih banyak ya Kalau mau dipakai Untuk lebaran Mas bro Pokoknya Tengkrongin terus channel ini Barangkali channel ini Bisa bermanfaat Bisa membantu teman-teman Untuk cari Mobil lelangan Solusi ya Karena mobil lelangan Biasanya lebih murah Daripada harga mobil Di luaran sana Lanjut Ini Suzuki Ceri Tahun 2014 Tapi kondisi seperti ini Ini harganya Kalau gak salah Di angka 40 jutaan nih Mas bro Ya tapi Kondisi kayak gini Peleknya ada Bannya gak ada Bodisi sih oke lah Kalau di jetmannya sih Masih Tapi baknya Sudah gelombang banget Mas bro tuh Jadi dipakai Untuk muatan berat Saran saya Kalau beli Ceri Besok-besok Dilapis aja ya Untuk bak bawahnya Supaya menghindari Gelombang kayak gini Ini kayaknya bekas Laka Itu agak penyot Kaca depan pecah Ya Kalau bannya Yang untuk sebelah kanan Ada semua Sebelah kiri gak ada Tapi peleknya ada Oke lanjut Ke unit sebelahnya Ini Ini Ceri juga Ya tuh Ini Ceri Nomor Lot 9 Tahun 2013 Dengan harga Di angka Berapa lah ini Banyak angin Mas bro Nomor Lot 9 Dengan harga Di angka 50 juta rupiah Nih Ya Di angka 50 juta rupiah Tahun 2013 2013 Jadi di tahun 2013 Jadi di tahun 2013 Itu ada ceri Kayak gini Futura ya Dan juga Udah ada ceri Yang jenis Kayak Kepalanya tuh Kayak APV Nah tuh Ini unitnya Ini unitnya Harga Ya sedengkan lah Bannya masih baru Kalau kita lihat nih Ini dipakai untuk langsir Bisa jadi kalau di perkotaan Dipakai untuk angkut sampah Kalau kita lihat Apanya lebih tinggi kayak gitu Ya Lebih tinggi kayak gitu Nah Kalau lebih tinggi kayak gini Biasanya dipakai Untuk perkotaan Untuk angkut sampah Tapi disini ada tojok Mas bro Ini Untuk tempat tojok Berarti kan ini Dipakai untuk angkut berondolan Interior Itu dikunci Kalau bannya baru Tuh Bannya baru-baru Lanjut Kesebelahnya Mitsubishi L300 Ini tahun 2022 Nomor 1 Dengan harga Di angka 125 juta Ini lama banget ya Gak terjual nih Ini generasi Euro nya Euro 2 Pertama kemarin 140 Turun 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 5 juta Kayaknya setiap minggunya Turunnya Dan sekarang Menjadi 125 juta Euro nya Masih Euro 2 Kalau dari Segi kepala Mas bro Ini gak ada cacat ya Kepala Masih Si api Ya karena tahunnya juga Tahun lumayan tinggi ya Tahun 2022 Nah Ya wajar Kalau masih dalam Kondisi bagus Cuman di bak Ini PR nya di bak Harga udah tak sebutin ya 125 juta Ini kenanya di bak Jadi perlu diservis kembali Untuk bak nya ini Nah ini Ini perlu diservis kembali Sasis coba Kita lihat Sasis aman Ya ada karatan Karatan dikit lah Ya Ini di pembatas nih Interior Coba cek interior Interior kilometer Masih di angka 34.000 Euro 2 ya Ini tutup saringan hawa Ada di atas Sip bersih Kalau door trim Ini Ah door trim Harganya 80.000 Kok untuk L300 Kayak gini Saya pernah beli Sun visor Masih berplastik 120 Masih presisi pintunya 125 Juta rupiah Ini unitnya Ini unitnya Ya Bak nya lah Perlu perbaikan Ya Kalau mas bro minat Tapi kalau mau dipakai Dirubah menjadi 4x4 Langsung aja di upgrade Di Jambi ya Ada videonya Mungkin mas bro bisa kunjungi Di scroll ya Oke lanjut Ke unit sebelahnya Dayatsu Grand Mag Nomor lot 16 Ini nomor lot 16 Mas bro Dayatsu Grand Mag Ini kemarin lelang Ya udah lelang kemarin Dan tidak terjual Ternyata sekarang Nomor lot nya ada Tapi harga tidak ada Berarti ini batal Lelang Kalau kondisi sih bagus Ini 1500 cc Tapi yang non AC ya Non AC Kan 1500 cc itu Ada yang pakai AC Ada yang enggak Ini 1500 cc Tapi yang Non AC Nah tuh Kalau truknya ini Yang dilelang untuk hari ini Ganteng Lanjut kita Ke APV lagi Sebelah sini Ini tahun 2000 Berapa nih Oh ini belum lelang mas bro Ini belum lelang APV lumayan banyak ya Sekarang ini jenisnya kargo Dan ini belum lelang Terus lanjut ke cherry Ini tahun 2018 Nomor lot 6 Nomor lot 6 Tahun 2018 Dengan harga diangka 62 juta rupiah Nih 62 juta rupiah Tahun 2018 Untuk STNK nya Tidak ada Nih Tidak ada STNK Terus lanjut ke Terus lanjut ke Sebelahnya Ini Nomor lot 13 Ini tahun 2017 Kalau enggak salah Ini lebih bagus lagi Nomor lot 13 Ya tahun 2017 Ya tahun 2017 Dengan harga diangka 75 juta rupiah Ini 75 juta rupiah Tahun 2017 Ya lebih tinggi ya Kemudian Di belakang juga Sudah pakai Kerangkeng Plat FB Plat kampar Seri awal ya Seri pertama dulu Untuk interior Belakang sih Sudah pakai kerangkeng Ya lumayan amat Ini bekasnya kayak Dipakai untuk bengkel gitu Oh dikunci mas bro Nggak bisa dilihat Interior Oke terus Lanjut kita ke Arah sini Nomor lot 12 Suzuki Cherry Nomor lot 12 Ini batal lelang Karena harganya Nggak ada ya Ini batal lelang Terus nomor lot 2 Mitsubishi L300 Setahun 2021 Dengan harga diangka 90 juta Ini versi euro 2 Ini 2021 Dengan harga diangka 90 juta Ini kepalanya bagus Cuman baret-baret aja Perbaikannya tidak terlalu banyak sih Geritnya C Terus untuk pajaknya dia Januari 2023 Berarti telat Telat bulan ya Pajaknya Dan disebelahnya ada Euro 4 Euro 4 Ini nomor lot Belum dipajang mas bro Ya belum dipajang Berarti dia Harga belum Keluar Ini Betul-betul kayak mobil baru Banget Ya Untuk euro 4 Kayak mobil baru Terus lanjut Kita ke sini Ini ada Cherry 2 unit Nomor lot 14 Ini juga Udah keluar nomor lotnya Tapi harga nggak ada Di list ini Nggak ada harganya Bisa jadi Ini batal lelang Ini batal lelang Terus lanjut lagi Ke sebelahnya Nomor lot 7 Ini juga sudah Keluar nomor lotnya Tapi harga nggak ada Berarti batal lelang Terus grand mag Nomor lot 17 Ini juga Batal Ya nomor lot ada Sama ini juga Nomor lot 2021 Ini Suzuki Cherry Yang terbaru banget Ini betul-betul kayak mobil baru Banget mas bro Ini Untuk pajaknya Dia November 2023 Berarti masih hidup Nomor lot 18 Ini Tahun 2018 93 juta Berarti ini ikut lelang ya 93 juta Ini L300 Tahun 2018 Terus Ini Tahun 2013 Ini tadi diincir sama subscriber kita Dari Kuansing Kayaknya Dia ikut lelang hari ini ya Dan kondisi mesinnya juga Sangat bagus Masih halus suaranya Masih rekomendasi lah Kalau menurut saya Semoga aja Sesuai dengan kemauan Dan Bakalan menang Terus ini Tahun 2015 Dengan harga diangka 55 juta rupiah Oke mas bro Cuman itu aja Lelang Yang ada di Itu bit Spesial mobil pickup Sampai jumpa di video berikutnya ya Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam otomotif Selalu